Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wem Saya William Dari Urban Squad Channel Hari ini kita mau cerita tentang Kejadian tragis yang terjadi di India Yang sedang viral ya Dimana ada seseorang yang berani Berbuat keji Mengakukan pembunuhan terhadap gajah Dengan metode memberikan petasan di dalam Sebuah nanas ya Dan yang paling sedihnya lagi adalah Gajah ini itu sedang hamil Mengandung anak 2 bulan Dan kejadian itu pun Bukan instant death Gak berarti dia itu tersiksa dulu selama 4 hari Hanya bisa berdiri tegak di sungai Menahan sakit selama 4 hari itu gimana rasanya ya Wah tersiksa banget sih Siksa ya Apalagi mulutnya itu Mulutnya itu Mulutnya robek ya Mulutnya Seperti sobek Jadi dia hanya Pas 4 hari itu Dia masukin Belalainya Dan mulutnya itu Kayak di Rendam ke air Untuk Nahan-nahan Kesakitan Sakitnya itu Jadi ya ini Terjadi di negara India Yang Kalau gak salah sih Dia populasi paling banyak ya Di India ya Itu ya Paling banyak ya Populasi gajahnya ya Sayang banget Jadinya Walaupun kejadian itu Bertahan sampai 4 hari Dari kementerian Kehutanannya pun juga Udah datang Bersama dokter-dokter hewan mereka Tapi tetap sayang sekali Tidak terselamatkan ya Tapi ini masih menjadi Investigasi sih Sebenernya bahwa ini adalah Sebuah Prank Atau Gak sengaja ya Atau Aksiden itu Belum ketahuan ya Karena Karena disana itu Apa Gajah liar itu kan banyak Ya Jadi Mereka itu sering Datang Mencari makan Keteritori manusia Ngancurin Kebun-kebun orang juga ya Ya Mungkin ya Jadi di ladang itu Ternyata Di India itu punya Sebuah Kebiasaan Dia pakai nanas Dengan isi Petasan Petasan itu Untuk melindungi ladang Pertanian mereka Dari babi hutan Babi hutan itu Nah Babi hutan itu kan Tapi ini yang kena Malah gajah Ya berdampak ya Nah sialnya gajah yang kena ini Kita lihat yuk videonya yuk Yuk Kita coba play Nah Ini diberitakan nih Bahwa Ya Bahwa mereka pun sebenarnya Mengecam lah Kejadian seperti ini Kalian lihat Ini di alam terbuka Seperti ini ya Lagi berendam dia tuh Empat hari Dia melakukan hal itu Sudah mati Sudah mati Ini akhirnya Dia udah mati Sudah mati Sudah mati Setelah empat hari Dia Wah dia kasian banget ya Dimana rasanya ya Kalau lagi mengandung anak Tapi ya Menahan sakit papari Sampai akhirnya gak kuat gitu Ini juga dari tim pemerintah Semua pada turun tangan Ngelamatin 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 Coba lah untuk Ya survive gitu Ya Terlalu lagi coba Dipancing ya Tanya Apa udah mati Ini Sudah mati Oh udah mati Ini udah Ini udah selamat hari ini Berarti Masih kecil Ini kalau gak salah Usianya berapa ya Harian itu 15 tahun Semuanya 15 tahun Ambil Semoga like this video For latest news And Ya Balik lagi Pemerintah India pun Sebenarnya Menurut saya Kurang tegas Di Dalam Penanganan Hewannya Karena di India Sendiripun Walaupun mereka Sebenarnya Agama mereka Dengan worship Dewa gajah ya Masalah ya Tapi gajah itu Sendiripun Banyak Di 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 eksploitasi Di eksploitasi Jadi Banyak gajah itu Yang disewakan Kalau di India ya Buat acara Wedding Acara wedding pun Bisa Religious juga ya Religious Atraksi juga Parade Atraksi Dan bahkan Untuk Kampanye politik pun Sering dipakai Buat gajah Jadi Menurut saya Agak Gak manusiawi Terutama Terutama Bahwa Kalau gajah Di alam Itu kan Hidupnya di hutan Di tanah Di mana Segala Kalau misalnya Mereka ikut Parade Apa Nyentuhnya asfal Kakinya pada Kakinya pada Luka-luka Dan dia ditarik Jalan panjang Maksudnya Parade itu kan Seharian tuh Mereka dipaksa Dibotrik Matahari Yang mereka Biasanya Suka berlindung Di bawah-bawah Pohon Seringat Jemur Jadinya Mereka itu Ya lama-lama Sakit Itu Kalau berdasarkan Laporan Media India pun Dalam 2 tahun Itu ada Kejadian 70 Kasus begini Kasus gajah Itu mati Tidak natural Tidak alami Ada Tempur tangan manusia Berarti Dan ini adalah 70 ini Yang mati Itu yang mereka Itu Yang mereka Captive read Yang mereka justru Pihara Yang dipihara oleh manusia Kalau di alam Mungkin malah Lebih Lebih panjang umur Sebenernya Tapi yang mereka Pihara itu Banyak yang mati Karena Alasan Terutama ya Menurut laporan Media Media India itu Terutama karena Sering ditorture Sering disiksa Disiksa Dan sering Di pekerjakan Berlebihan Dipaksa kerja Dan nama lama Dia Badan yang Kuat Itu sering Mereka mati Muda Jadi Tapi itu Sering terjadi Di India Selatan Terutama Yang banyak Kejadian Seperti itu Jadi Kita berharap Dengan kejadian Begini Yang sangat Viral Semoga jadi Sorotan Khusus Untuk Pemerintah Pusat India Biar hewan Semoga lebih Dibenahi lagi Sistem Sistemnya Gitu Karena gajah Itu kan Sampai saat ini Dunia termasuk Hewan yang Sudah mau punah Ya guys Lindungin juga Kalau kalian lihat Tarik mundur 50 tahun terlahir Populasi gajah Itu selalu Berkurang Merosot ya Merosot Populasinya Banyakan yang mati Dibandingkan Daripada yang lahir Kalau sekarang Di India Ada 27 ribu Ya Di alam liar Di alam liar Itu 27 ribu Yang dipelihara orang Ada seribuan Sekitar Ada 2500 Dan Ada beritanya Lagi Bahwa Yang 2500 Itu Yang Disimpan Oleh Perusahaan Perusahaan Swasta Pribadi Itu Mereka Itu Piharannya Tidak Tidak layak Juga Kekurangan Kandangnya Kurang cocok ya Pertama Mereka Memakai tempat Space yang sangat Kecil Badannya Gede-gede Jadi Satu sakit pun Menularnya mudah Kurang Gerak pun Menimbulkan Anatomi badan Yang kurang Kurang bagus Buat mereka Jadi Kalau kita lihat Sangat sayang Terutama Terutama di Asia Sendiri India Itu Paling Banyak Populasinya Jadi Semoga India Itu Kan Bisa Jadi Harapan Biar Populasi Gajah Maka Meningkat Gajah Itu Meningkat Secara Global Secara Dunia Bukan Kejadian Seperti Ini Guys Kira-kira Itu Yang Kita Mau Sampaikan Sebuah Kisah Tragis Seperti Ini Jadi Semoga Gak ada Lagilah Kejadian Prank-prank Begini Manusia Itu Kan Bener Ya Lama-lama Bumi Ini Hancur Oleh Manusia Terus Oke Kira-kira Itu Ya Will Ya Itu Aja Semoga Kita Sebagai Manusia Kebuka Pikirannya Kebuka Lebih Paham Lagi Dengan Alam Betul Oke Guys Thank you For Watching Jangan Lupa Comment Like And Subscribe Channel Kita See you Guys Thank you Sub indo by broth3rmax